Bagaimana kesiapan kita ketika kita sudah memiliki undang-undang yang progresif tersebut? Karena itu saya ingin membagikan ide-ide tentang bagaimana membangun kesiapan dan kesigapan dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS No. 12 Tahun 2022. Ini yang Kak Lucy tadi sampaikan, penting sekali kita waspada dan siaga pada sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Dan itu merupakan bagian dari SDGs ya. Jadi kalau teman-teman ada di desa ini adalah SDGs Goal 5.3 sekaligus juga Goal 16 target nomor 2. Dan kita tahu sekarang ada antara kemen desa dengan kemen PPA. Punya sebuah model desa ramah perempuan dan peduli anak. Ini masuk dalam indikator yang kedelapan. Undang-undang ini juga memandatkan partisipasi masyarakat dan juga keluarga. Karena itu saya akan masuk nanti pada bagaimana warga berpartisipasi untuk mengawal ini. Nah saya hanya sedikit menambahkan tadi bahwa tindak kekerasan seksual itu sudah menjadi satu yang penting ya darurat kekerasan seksual. Begitulah kampanye yang dilakukan oleh banyak elemen masyarakat pada saat mendesakkan UUTPKS ini. Jadi kalau kita lihat data kekerasan seksual yang terlapor meningkat dengan kekecaman yang beragam jenisnya. Jadi kekerasan seksual sudah sebuah kejahatan tetapi juga ditambahkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Misalnya penganiayaan, kemudian membunuh dan menyeksa. Kita tahu bahwa undang-undang ini yang panjang ini merupakan sebuah undang-undang yang lahir dari suara korban. Suara korban itu sendiri maupun yang disuarakan oleh banyak pihak ya. Oleh gerakan perempuan, oleh tokoh-tokoh, oleh pemerintah juga, oleh legislatif dan juga oleh akademisi. Banyak pihak yang menyuarakan korban tersebut. Karena itu ada aturan-aturan khusus yang berpihak kepada korban. Misalnya sampai masuk sembilan bentuk kekerasan seksual itu bukan hal yang tiba-tiba mudah. Tetapi ini penuh dengan desakan dari yang wajahnya adalah wajah kasus kekerasan seksual. Yang kedua ada perlindungan korban. Yang ketiga ada restitusi. Tadi sudah Mbak K. Lucy sampaikan. Kemudian juga ada pengaturan tentang hak korban, keluarga korban, dan saksi. Dan yang lima penyelenggaraan pelayanan terpadu. Baik di pusat dan daerah dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Jadi ada satu khusus yang disediakan, disiapkan. Nah, karena ada satu lembaga khusus yang disiapkan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Nah, ini bagaimana kita nanti akan bisa mengawal, bisa memanfaatkan ini seoptimal mungkin untuk pembelaan pada korban. Nah, layanan yang khusus tadi berorientasi pada korban. Jadi kepentingan korban itulah yang utama dalam undang-undang ini dimandatkan. Apa yang di daerah-daerah itu diatur dalam penyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Namanya UPTD PPA. Jadi UPTD PPA ini punya 11 tugas. Nah, ini yang bisa kita tagih. Jadi partisipasi masyarakat, partisipasi semua. Kita mulai dari desa, itu bisa mengacu pada ini untuk mengawal implementasi undang-undang tersebut. Bagaimana UPTD tersebut melakukan tugas-tugasnya dalam menerima laporan dan penjangkauan korban. Jadi penjangkauan korban itu tidak duduk, institusi itu tidak duduk saja menunggu laporan. Tapi penjangkauan itu bisa dilakukan dengan cara mendatangi terutama ini wilayah-wilayah yang terpencil. Melakukan pemberian informasi tentang hak korban. Jadi harus jelas hak-hak yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lusi. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan. Jadi visum, kemudian periksa-pemeriksaan dan termasuk di dalamnya pencegahan kehamilan jika terjadi perkosaan. Yang keempat, memberikan pelayanan penguatan psikologis. Jadi ada psikolog yang disediakan, kemudian yang tidak menyalahkan korban. Yang dia memberikan, memperkuat korban tersebut. Yang kelima adalah fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Saya kira ini sangat relevan dengan apa-apa yang diperjuangkan terutama di perdesaannya. Menyediakan layanan hukum, kemudian ada pendamping hukum, dan sebagainya. Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi. Ini mungkin yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi korban kekerasan seksual ini punya hak untuk diperkuat ekonominya, kehidupan ke depannya. Dan ini merupakan tugas UPTD untuk melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi supaya berdaya secara ekonomi para korban tersebut. Yang kedelapan, identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera. Jadi ini antisipasi untuk ancaman, kemudian juga upaya untuk pengetenangan, dan sebagainya. Yang sembilan, fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas. Ini secara spesifik undang-undang ini memandatkan kepada UPT unit layanan terpadu. Itu memberikan fasilitasi yang layak berkualitas kepada korban penyandang disabilitas. Karena mereka mempunyai kebutuhan yang khusus dalam penanganan kasus-kasus. Misalnya jurubicara, kemudian pendukung lainnya. Yang kesepuluh, tugasnya adalah mengordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya. Dan memantau. Jadi tidak hanya 1 sampai 10, tapi pada akhirnya mesti melakukan pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan. Terima kasih telah menonton!